Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku alangkah bahagianya hari ini Di siang yang cerah ini kita masih dapat bertemu di channel Abdul Kolik Vlog S5 Yaitu ternyata untuk sembuh, sehat caranya sangat sederhana sekali Oke sahabat-sahabatku dimanapun anda berada di siang yang penuh rahmat Allah ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang cukup menarik, cukup penting Dan insya Allah bermanfaat untuk anda sekalian Dan tema kali ini saya beri judul Manfaatkan Buah Lokal Saudara-saudaraku ya Sebelum saya kupas materi ini silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng agar anda dapat selalu update dengan video-video saya yang terbaru Agar video-video saya yang terbaru dapat selalu mampir di beranda anda Oke sahabat-sahabat sekalian Dalam banyak kasus atau banyak orang yang tertarik karena sesuatu itu ya secara psikologis, secara pikiran Secara perasaan bahkan Orang banyak tertarik kepada sesuatu Atau banyak tertarik oleh sesuatu Itu karena melihat fisiknya Melihat tampilannya Dan ketika seseorang, ketika manusia Ketika masyarakat itu banyak yang tertarik oleh sesuatu karena bentuk fisiknya saja Maka itu adalah problem Itu adalah sebuah masalah Bahkan masalah sosial Maksud saya itu sudah menjadi masalah umum gitu Masalah sebuah mindset Mindset Sebuah cara berpikir yang salah Artinya apa? Karena yang namanya orang Yang namanya Kalau kita membicarakan masalah buah tentunya Namanya perusahaan, pabrik, orang Itu ketika mau menjual sebuah produk Maka casingnya, tampilannya Pasti akan diperhalus, diperindah Diperbagus Dibuat semenarik mungkin Bahkan banyak yang menghalalkan cara Dengan cara Diberi pengawet, pewarna Untuk mempercepat proses pematangan Untuk mempercepat Apa ini Artinya untuk memperindah bentuk Dan sebagainya Jadi saudara-saudaraku Yang insya Allah Cerdas hati dan pikirannya Jadi Dalam hal ini Saya akan mengumpas tentang Tentang Keyunikan Keunggulan Dan betapa berkualitasnya Buah lokal Buah kita sendiri Buah Yang ada di Negeri ini Buah yang Asli ada di desa kita Di kota kita Di negeri kita Oke Jadi begini Saudara-saudaraku Untuk menjadi Subah Artinya begini Untuk Menjadi Buah Untuk Sudah menjadi dalam bentuk buah Ya gitu ya Artinya Tumbuhan Dalam prosesnya Ditanam Menjadi besar Dan akhirnya Menghasilkan buah Untuk menjadi buah ini Dan untuk Sekaligus menentukan Kualitas dari buah ini Adalah Atau bisa Kualitasnya bisa Ditentukan oleh Nutrisi yang Diambil oleh Pohon buah tersebut Indonesia Di negeri ini Pohon-pohonnya itu Tumbuh di Tanah yang Bagus Tanah yang Subur Tanah yang Di dalamnya Banyak nutrisi Dan nutrisinya Lengkap Artinya Sebetulnya Buah lokal Buah yang Tumbuh Pohon yang Tumbuh Dan Menghasilkan Buah Dan itu Berada di Indonesia Artinya Pohon yang Tumbuh Dan berbuah Di Indonesia Pastilah Buahnya itu Sangat berkualitas Pastilah Buahnya itu Jempol Begitu loh Artinya Jangan sampai Kita itu Memakan buah Membeli buah Karena Karena tampilan Kenapa Karena negara-negara Yang Meng Ekspor Buah Ke Indonesia Atau Importer-importer Yang mendatangkan Buah Ke Indonesia Itu Pastilah Mempunyai Cara berpikir Bagaimana Agar buah itu Casingnya Menarik Kelihatannya Menarik Padahal Belum tentu Kualitasnya Terjamin Belum tentu Kualitas Rasanya Juga Bisa Sama Atau Menyaingi Buah-buah Lokal Dan Artinya Yang Lebih Penting Memang Namanya Buah Ini Adalah Sisi Manfaatnya Artinya Sisi Nutrisinya Kalau Urusan Rasa Bisa Di Nomor Sekian Kali Itu kan Tergantung Cara Kita Seperti Buah Kalau Rasanya Asam Atau Pahit Dicampur Madu Sari Kurma Dicampur Gula Tebu Atau Gula Alami Diproseskan Jadi Manis Oke Jadi Sahabat Sama 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 Saudara Saudara Yang Insya Allah Cerdas Hati Dan Fikir Marilah Kita Mencintai Buah-buah Lokal Kita Hidup Disini Kita Lahir Disini Berarti Bisa Jadi Memang Allah Sudah Menyediakan Kebutuhannya Juga Disini Artinya Buah-buah Yang Dari Timur Tengah Buah-buah Produk-produk Yang Dari Luar Boleh Bagus Asalkan Memang Betul-betul Terseleksi Betul-betul Terjamin Kualitasnya Gitu Ya Tapi Dalam Sekala Prioritas Marilah Kita Mencintai Dan Mengkonsumsi Buah-buahan Lokal Bahkan Mungkin Ketika Ada Pohon Yang Tumbuhnya Di Luar Gitu Ya Kita Beli Pohonnya Bibitnya Kita Tanam Di Indonesia Disitu Nanti Ada Pemberdayaan Ekonomi Ada Pengembangan Ekonomi Menambah Jumlah Jenis Tanaman Di Negeri Kita Ini Sehingga Lebih Semarak Lebih Menarik Bagi Siapa Saja Yang Mau Datang Ke Indonesia Oke Begitu Ya Jadi Buah Lokal Adalah Buah Yang Sebetulnya Sudah Disediakan Allah Untuk Kebutuhan Kita Karena Kandungan Kandungan Nutrisi Di Buah-buahan Tersebut Bisa Untuk Proses Menjaga Kesehatan Dan Pengobatan Penyakit Yang Kita Alami Oke Begitu Ya Jadi Jadikan Makanan Itu Sebagai Obat Untuk Anda Jadikan Makanan Itu Artinya Jadikan Makanan Buah Anda Jadikan Buah Anda Itu Sebagai Obat Untuk Tubuh Anda Jadikan Buah Itu Sebagai Penjaga Kesehatan Tubuh Anda Dan Jangan Jadikan Obat Sebagai Makanan Oke Begitu Ya Oke Terima Kasih Atas Waktu Yang Anda Berikan Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Jika Ada Kebenaran Dari Materi Semata Mata Datangnya Dari Allah Yang Maha Benar Maha Besar Dan Maha Segala Kalian Oke Terima Kasih Semoga Disegerakan Kesembuhan Anda Jika Hari ini Anda Sedang Sakit Semoga Segera Dikabulkan Cita Dan Semoga Selalu Dimudahkan Aktivitas Dan Pekerjaan Anda Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh